Saudara ramai penolakan terhadap kehadiran tim Israel membuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 terancam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan bertemu FIFA di Swiss untuk membahas masalah ini. PLT Menpora, Muhajir Effendi, Senin kemarin menyatakan Erick Thohir ke Zurich untuk melebi FIFA agar Indonesia tetap bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Muhajir berharap Erick bisa menjelaskan posisi Indonesia dalam isu Israel. Setelah ramai penolakan terhadap tim Israel, posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 masih belum dapat dipastikan. Sebelumnya FIFA telah membatalkan drawing yang semula dijadwalkan berlangsung di Bali 31 Maret nanti. Belum sampai itu, masih ada pembiaraan saya rasa Pak Erick akan segera ke Zurich untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA. Ini belum level tertinggi kan, kemarin baru salah satu wakil ketua dari PSSI yang bertemu. Mudah-mudahan ada titik temu, paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Saudara terkait dengan isu FIFA telah menunjuk Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhajir Effendi menyangkal hal tersebut. PLT Menpora Muhajir Effendi menyebut PSSI masih dalam proses negosiasi dengan FIFA dan menurut Muhajir ada beberapa syarat yang disetujui FIFA terkait keikutsertaan Israel. Pemerintah juga optimis, FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi berat dan Indonesia masih bisa menghelat Piala Dunia U20 2023.